Saya bilang ke tokoh-tokoh dan masyarakat, saya tidak mau jadi anggota DPR. Wah kita kan tau sendiri Pak, masa kontestasi Pilpres kan antara PDI dan Gerindra. Ini perang badar ini Pak, di tempat kita itu tidak menang Pak, PDI tidak menang. Mas Bobi datang ke rumah nih sekali, ngobrol, dia berdiskusi dengan saya. Saya bilang tolong perhatikan daerah sini, saya bilang ini potensi yang bagus menjadi kepala daerah. Karena kita butuh, pemerintah pusat itu sangat kita butuhkan untuk daerah kita. Wah ini langkah yang baik saya bilang ini mantunya presiden jadi kepala daerah Medan. Insya Allah bisa kita bang. Karena memang saya tetap menanamkan dalam diri saya, saya tidak mau bermain manipolitik. Halo ketemu menengguhnya jagungan Suraboyo. Jagungan karu caca ya rek Suraboyo. Hari ini kita akan berdiskusi, kita banyak ngobrol, kita akan sharing di mana beliau adalah juga sama profesinya. Dulu pernah juga jadi anggota DPR di Kota Medan. Setelah 2020 beliau juga mencoba untuk beralih profesi, ikut pilkada di tahun itu dan Alhamdulillah terpilih menjadi wakil wali Kota Medan. Siapa dia? Mereka adalah Bang Aulia Rahman. Beras, beras. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Wawali. Terima kasih. Enak panggil saya Cakci aja. Saya panggil Abang. Abang ini adalah masih termasuk orang yang muda ya, usianya terlalu jauh. Saya 56, Abang baru 44. Tentunya waktu dulu, Abang ini kan seorang pengusaha ya. Pengusaha, ceritakan Bang, sebelum masuk di dunia politik, Abang ini apa sih sebelumnya? Jadi begini Cakci, saya ini memang bergelut di dunia laut ya. Oh, laut ya. Laut, saya sudah keliling lah. Bahkan di Pelabuhan Jambrut kita juga pernah di sini beberapa bulan ya. Kita memang spesialis untuk otomotif di wilayah terkhusus Medan. Bahkan kita sering belajar ke Jakarta. Kita bekerja sama dengan Toyo Puji Group. Toyo Puji Group ini adalah seperti BUMN-nya Jepang, pemasok mobil Toyota, dan segala brand juga kita yang handle di Pelabuhan. Sampai juga dengan detik ini, kita masih tetap bermain di otomotif di Pelabuhan Belawan. Jadi usahanya ini bukan pada anggaran ABBN atau ABBD ya, jadi swasta murni ya? Swasta murni, B2B, bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis ya? Bisnis to bisnis. Jadi memang dari dulu dirintis oleh almarhum ayah saya di 1972, berjalan sampailah saat ini di takeover ke saya di tahun 2023. Eh, tahun 2003. Saya takeover, setelah saya masuk politik, saya lepaskan. Begitu saya duduk di DPR, saya alihkan ke adik kandung saya untuk menjalankan ini. Abang ini kelahiran di mana dulu ya? Saya kelahiran Medan. Kelahiran Medan memang iya? Kelahiran Medan. Ibu saya Melayu, bapak saya Madura. Oh, Madura ya? Madura. Oh, berarti Jawa Timur juga ya? Berarti Jawa Timur. Tapi karena memang saya lahirnya di Medan, kultur tempat tinggal saya di pesisir. Sama seperti Surabaya. Cuaca panas, orang emosional, temperamental, dan etnik di utara itu adalah Medan bagian utara, wilayah pesisir adalah banyak orang Melayu. Banyak orang Melayu ya? Jadi orang Medan itu tahu saya itu orang Melayu. Oh, wow. Orang Melayu. Kalau dari silsilah mereka melihat, kita melihat, kita menilai diri kita, dari silsilah kita ada dari keturunan Sumenep. Kerajaan Sumenep. Kerajaan Sumenep ya? Iya. Madura ya? Madura. Jadi Aryawira Raja. Aryawira Raja. Rajanya. Hahaha, tempat tangan. Mulai SD, SMP, SMA, kuliah di Medan ya? SD saya di Medan. Selesai SD, saya pengen mempelajari ilmu agama. Saya berangkat langsung ke Ponorogo. Kontor? Timur. Di sebelahnya Kontor. Oh, di sebelahnya Kontor. Di sebelahnya Kontor itu tepat ada namanya Pesantrin Wali Songo. Oh. Daerah Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Kita belajar di sana 3 tahun. Saya sering bulat-balik ke, dari Pesantrin ke Madiun. Hmm. Karena ketepatan di Madiun ada yang kita juga. Liburan saya ke Madiun, saya masih hafal benar alamatnya, Jalan Cokro Aminoto, nomor 117, warung pojok, warung pecel pojok Pak Wirio di dekat Pasar Seliku. Madiun. Madiun. Jadi memang saya senang pecel Pak. Iya, iya. Di sini. Nah, begitu saya 3 tahun di Pesantrin, saya terobsesi dengan Kiai Haji Jainunin MZ. Oh. Kiai Haji Jainunin MZ, saya berangkat ke Jakarta dengan membawa surat di Pesantrin Wali Songo, membawa surat ke Jakarta. Ternyata di sana, itu tidak linier, tidak nyambung suratnya. Alhasil, saya kembali ke Medan. Kembali saya ke Medan, saya pengen lanjutin untuk masuk sekolah SMA. Tapi karena surat-surat dari agama kependidikan umum ini, ini kan nggak meds. Nggak linear. Nggak linear ini. Ini susah. Ini menjadi satu PR berat juga bagi kita pemerintah. Terpaksa saya ngulang lagi ke SMP kelas 3, masuklah ke SMP Muhammadiyah 15. Selesai SMP Muhammadiyah 15, saya masuk ke SMA Hang Tuah Belawan. Tiga tahun saya di sana selesai, saya lanjut di kuliah. Kuliah diharapan, kuliah diharapan sampai tahun 2000. Tahun 96, saya belum selesai kuliah, terobsesi dengan kerja. Penghasilan lumayan gede. Jadi inilah menjadi satu permasalahan baru dalam hidup saya. Saya kontra dengan almarhum saya. Almarhum saya menekankan untuk selesai kuliah. Saya ngotot, kuliah buat apa? Saya sudah kerja. Penghasilan saya lumayan besar masih itu. Satu minggu saya bisa menghasilkan uang 200 juta. Wah lumayan. Saya bilang, buat apa lagi kita kerja? Kalau kita, buat apa kita kuliah? Kalau kita kerja sudah mantep begini. Ayah saya ngotot. Akhirnya saya cuti, 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 cuti panjang. Cuti panjang sampailah tahun 2013. Karena kasihan saya dengan orang tua saya. Saya selalu menekankan kuliah, kuliah anak kuliah. Kamu selesaikan S1. Ayahmu adalah seorang kuli yang memang pengen anaknya itu berpendidikan. Sarjana. Adik saya sarjana. Paling kecil adik saya dokter. Di bawah adik saya nomor empat itu teknik. Abang saya ekonomi, kakak saya ekonomi. Tinggal saya sendiri nih, bang kuliah. Bang selesai kuliah nih. Tahun 2013 saya lanjutkan kuliah. Alhamdulillah selesai di tahun 2017. Begitu masuk masa ke dalam dunia politik, disitulah baru saya paham kenapa almarhum orang tua saya itu pengen anaknya kuliah dengan benar. Akhirnya saat ini saya ngambil lagi S2 diusul, mengambil MAP untuk mengkaji lebih dalam tata kelola pemerintah Kota Medan. Begitulah pola pendidikan saya. Makanya CV kita tuh amuradul kita. Ini wakil wali kota berpasangan dengan mantunya presiden. Ini kok aneh CV-nya nih. Ini gimana penilaian bisa menjadi wakilnya mantu presiden. Ini sampai Pak Bambang Pacul dengar sendiri saya ditelepon, ini Gerindra ini ngusulkan nih orang aneh ini kok bisa begini nih katanya. Nah inilah perjalanan hidup kita Pak. Istri saya dimana? Istri saya dari Cirebon. Cirebon ya? Almarhum istri saya dari Cirebon meninggal bulan 10 tanggal 17. Tahun? Tahun 2021. Oh? Baru kemarin. Covid? Tidak. Oh. Itu almarhum istri saya. Jadi perjalanan hidup saya ini memang penuh ya. Cobaan luar biasa coba. Di Januari, tanggal 13 Januari, mentor hidup saya tuh, almarhum ayah saya, itu meninggal di tanggal 13 Januari. 10 hari sebelum meninggal beliau sudah ngomong, 10 hari ke depan, urusan segala macam akan dilimpahkan ke anak saya. Karena saya sudah tidak, sudah tiada lagi di bumi ini 10 hari ke depan. Itu almarhum ayah saya berbicara. Tepat tanggal 13 jam 9.30, almarhum meninggal Covid. Di rumah sakit. Bapak? Bapak, almarhum ayah saya meninggal. Kelang sekitar 9 bulan kemudian, istri saya meninggal. Istri saya meninggal. Nah saat ini kita sebagai ayah, juga sebagai ibu buat anak-anak gitu. Anak berapa sekarang Bang? Anak saya, Cak, ada tiga. Tiga ya? Anak saya tiga. Yang paling besar itu putri. Sekarang kuliah di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Kuliah di Kuala Lumpur, ambil fashion design. Oh iya. Yang kedua anak saya, SMA negeri. Medan. Satu Medan. Kelas tiga. Yang nomor tiga paling kecil si Bontot itu kelas dua. Jadi yang si Bontot dengan yang tengah nih, ini nempel. 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 Yang nomor satu agak jauh. Rentangnya sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun rentangnya. Berarti abang ini kepala rumah tangga juga sebagai ibu rumah tangga juga. Benar, benar. Dan juga ngurusin rakyat kota Medan. Benar, luar biasa. Luar biasa ya. Terus waktunya gimana aturnya ya? Wallahu alam bisawab nih, Cak. Gitu ya? Saya hanya berjalan seperti saya. Makanya saya punya prinsip hidup. Bersederhana hidup agar lebih cili terhadap lingkungan. Jadi memang sedikit aneh, sedikit. Teman-teman saya bilang itu, saya kepala daerah Jack Sparrow. Jadi Jack Sparrow ini dia modelnya selengean, berkelahinya model asal-asalan, tapi musuhnya mati juga. Jadi model saya itu memang Pak Wali sendiri juga pusing ngadepin saya. Saya model, rule model saya itu nggak teratur hidupnya. Pulang kerja sebelum buka pakein dinas, bahkan sudah ada tamu di rumah. Sampai jam 1 malam kita lari tamu. Nah ini juga satu pelajaran bagi yang lainnya. Boleh kita perhatian penuh ke orang. Tapi paling penting perhatian ke keluarga. Saya sudah ngalami dan menjadi satu penyesalan bagi saya. Sebelum istri saya meninggal itu. Hal ini saya lakukan. Jadi waktu dengan keluarga itu sangat-sangat berarti. Sangat berarti ya. Jadi saya menyesal, hanya satu malam saya merawat almarhum istri saya, kemudian beliau berpulang. Itu setelah saya pulang dari Jakarta perjalan dinas, langsung ke rumah sakit. Satu malam saya merawat dia, saya kasih makan, saya suapin, saya jaga, saya mandiin, segala macem. Jam saya selesaikan, dia tidak mau siapapun yang mengurusnya, dia minta saya mengurus sendiri, sampailah tutup mata. Jadi penyesalan saya kenapa di saat beliau ada, saya masuk rumah selalu di atas jam 1 malam. Itu semenjak kerja yang mengurus perusahaan, jadi itu juga seperti itu? Semenjak berpolitik Pak. Oh, semenjak berpolitik? Dulunya memang saya melakukan hal yang sama, cuma jamnya tidak sampai. Tidak sampai malam itu. Ini jadi satu pelajaran, Cak, bagi kita. Makanya saya sangat setuju dengan, dengan, dengan Cak melakukan waktu ya, untuk tamu hari Senin tadi ya, dari jam sekian sampai jam sekian. Susahnya saya ini memang tidak bisa, tidak. Nah ini yang susah, tidak bisa, tidak. Tamu datang, itu tetap keluar. Jadi ada pusko di sebelah rumah yang sudah 4 tahun lebih ya saya jalani, itu menjadi sempat masyarakat. Di situ kita sediakan makan, kita sediakan minum, jam makan siang, mau makan silahkan ke dapur. Itu selalu saya lakoni setiap hari, karena memang ada satu kebanggaan masyarakat ya, bisa berinteraksi dengan kepala daerah seperti ini. Walaupun hanya ada sekedar ngopi, foto, ataupun menanyakan masalah. Dan ini memang sangat efektif buat kita sebagai pejabat publik yang mendengar informasi dan bisa mencari solusi. Oke, sebelum kita berlanjut ke proses profesi politik Bang Olia ini, kita break dulu. Asik kita lagi ngomong-ngomong sama Bang Olia Rahman, tadi begitulah kisah kehidupan, tapi sekarang kita akan menginjak ke dunia politik. Apa Bang, ketertarikan Abang setelah jadi pengusaha kok sekarang ini tahu-tahu masuk dunia politik? Ini bingung kita jawabnya nih, saya sedikit aneh memang dalam proses hidup saya ya, agak sedikit aneh. Saya paling anti politik, paling anti yang namanya politik. Dari tahun 2003, partai-partai besar itu selalu datang ke rumah. Ingin menarik saya menjadi politikus. Selalu saya tolak. Ini berdua yang kekeh itu almarhum ayah saya dan saya. Dari tahun 2003, akhirnya saya itu kalah di tahun 2016 akhir mendekati tahun 2017. Partai Gerindra datang ke tempat saya, tiga kali datang, tiga kali saya usir. Tiga kali datang, tiga kali usir. Saya bilang, buat apa kalian menarik saya menjadi seorang politik yang ending akhirnya menjadi penipu, saya bilang. Saya tetap kekeh dengan hal seperti itu. Tapi karena permintaan masyarakat, akhirnya dari korum keluarga, kami kalah berdua dengan almarhum ayah. Oke. Toko masyarakat, ada beberapa yang datang, toko masyarakat. Toko-toko masjid, itu datang ke rumah. Saya minta dua kesimpulan dan ini harus raksana. Oke, silahkan kalian ingin menempatkan saya sebagai seorang politik, silahkan. Tapi saya minta dua hal. Pertama, saya tidak mau jadi ekor. Yang kedua, saya mau jadi kepala. Gue bingung mereka, maksud ekor dan kepala ini apa. Maksud saya, dua-duanya harus kepala. Saya mau di partai, harus menjadi decision maker. Berarti ketua PAC. Masih skup kecamatan ini. Oh, masih skup kecamatan. Kita juga paham, gak akan mungkin kita bisa lompat ke kota. TPC. Yaudah, kasih TPC. Itu terrealisasi. Yang kedua, saya bilang ke tokoh-tokoh dan masyarakat. Saya tidak mau jadi anggota DPR. Loh, bingung kan? Ini mau dimasukin politik, kok bertanyaannya tidak mau menjadi anggota DPR. Cak Ji sendiri kan sudah merasakan perbedaan antara anggota dan ketua itu beda. Punya bargaining. Bargaining khusus memang kita mempunyai satu kepentingan, hal layak banyak untuk mengambil satu putusan. Saya mau jadi ketua DPR, saya bilang. Wah, ini pada bingung lagi nih masyarakat. Ini gimana ini katanya? Saya bilang syaratnya itu gampang. Menangkan partai dan besarkan suara saya. Nah, masa itu kan saya ini enggak ngeh ini, Cak Ji. Dalam dunia perpolitikan, putusan itu kan di DPP. DPP. Kita enggak tahu. Kita pikir hanya suara terbanyak, kita bisa duduk. Berjalanlah ini, masa kontestasi pun berjalan. Alhamdulillah, untuk wilayah saya, suara saya terbanyak. Dapilnya ya? Dapil saya itu suara saya terbanyak. Jadi, yang pemain-pemain lama ini pada blinger semua. Kita bahkan menciptakan tiga kursi di Dapil saya. Ternyata setelah hitungan, saya suara terbesar nomor tiga. Setelah Pak Asim ya. Pak Asim, ya. Sudah berjalan, isu di kalangan DPR juga. Ini anak kok, belagu ya. Pengen, bukannya mikir duduk, malah pengen jadi ketua DPR. Nah, konsep di pikiran mereka itu tidak sama dengan kita. Ya, Cak Ji sendiri pun berdarah-darah untuk mendapatkan posisi ketua DPR. Bener nggak, Cak? Iya, bener. Hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau hanya anggota, apa langkah strategis kita untuk membela mereka? Bargaining kita dengan kepala daerah. Ini kan sangat dibutuhkan. Iya. Di saat menempatkan anggaran. Ini kan harus kita pikirkan. Inilah fungsi daripada partai sebenarnya. Mengakomodir daripada suara-suara rakyat. Nah, inilah yang menjadi satu polemik besar di kalangan DPR. Bahkan kita termasuk salah satu yang idealis. Saya sempat di masa pandemi COVID itu difitnah. Awal-awal. Awal itu. Saya difitnah itu, Pak. Jadi, saya bertanya kepada ketua fraksi dan wakil ketua DPR dari partai kita. Saya sampaikan, apa langkah strategis DPR di masa pandemi COVID yang pemerintah saat ini tidak mampu mengatasinya? Kontribusi apa yang kita berikan? Kita sebagai wakil rakyat. Jadi, mereka tidak open, Pak. Mereka bilang, wah kita kan dipilih bayar. Saya bilang, saya lillahi ta'ala, saya tidak pernah menyogok satu suara pun dengan satu rupiah. Jadi, kenapa kita tidak menjadi pemimpin yang amanah? Saya ambil langkah, karena kita bukan seorang administrasi yang baik. Saya copy, kop surat DPR saya buat kepada perusahaan, mohon bantuan kepada masyarakat. Untuk mendistribusikan ke masyarakat. Bantuan di masa pandemi COVID. Karena di masa COVID itu, yang ada di benak saya, ini bisa kejadian seperti 98, Pak. Krisis? Krisis. Kalau 98, kita masih bebas berkeliaran, kita masih bisa berinteraksi, mungkin kita bisa melakukan transaksi. Di masa COVID ini kan kita sulit, Pak. Tak bisa. Semua dikat. Dan ini sangat membahayakan bagi kita. Karena ini mendunia. Jadi, saya sampaikan ke perusahaan dengan surat. Masa itu kan saya DPR sebagai ketua komisi 2 DPR. Saya ancem. Abis COVID ini, perusahaan kalau nggak bantu masyarakat, saya periksa ipalmu, saya gitu. Ya kita fight. Nah, perusahaan itu bantu. Mendistribusikan melalui kelurahan, melalui kecamatan, melalui Babinsa, Babin Kamtif, Mas Kepala Lingkungan, itu ikut mendistribusikan. Bahkan saya tidak pernah muncul di situ. Tapi, karena yang menaikkan isu ini adalah rival politik yang kalah di masa kontestasi. Satu partai? Bukan, di luar. Tapi, dia lihat dari sisinya itu adalah sisi ketidakbenaran administrasi. Disitulah kita dihantem. Terus, saya bilang nggak ada masalah. Sampai DPR pun tanya, waduh kenapa ngambil langkah begini kamu? Katanya, telepon aja kenapa? Oh, nggak bisa Pak. Saya bilang, ini harus menggunakan surat. Biar tahu kita sebagai ketua komisi 2, membidangi lingkungan hidup, harus sedikit perhatian. Nah, inilah kontribusi pengusaha terhadap masyarakat. Di masa pandemi pertama, memang ini sangat dibutuhkan kebersamaan untuk menekan daripada konflik sosial ataupun chaos terjadi di masyarakat. Itu langkah-langkah ini buat. Ya, Bang, di DPR kan ikut pilek 2019, harusnya berakhir 2024. Bang, Bang, kan 2019, 2020, dijalani paling 6 bulan, COVID setelah itu. Setelah itu ikut pilekada, proses pilekada kan tentunya di internal partai. Abang kan juga, wah ketat ya, Mas Nih. Ini memang. Abang orang baru kan. Alhamdulillah musuh makin banyak, Bang. Ini Cak Jini bener nih. Dari partai manapun, ini menjadi satu pandangan yang tidak baik bagi mereka. Eh, ini anak baru kemarin kok tiba-tiba bisa nyelonong, bisa jadi wakilnya. Taman tuh presiden. Calon? Apakah ikut bendaftar calon? Saya tidak pernah ikut. Nah, anehnya saya tidak pernah ikut. Dan tidak pernah ada dalam benak pikiran saya itu saya pengen menjadi wakilnya. Mas Bobi? Pak Bobi. Belum pernah sih nih, Cak. Malah saya dari partai saya, saya ikut bantu membuat visi-visi untuk dia menjadi kepala daerah. Calon kepala daerah. Entah apa berita, dari survei, nama saya mencuat. Padahal nama saya tidak dimasukkan. Itu pun tahunnya sih setelah kita duduk. Mas Bobi datang ke rumah nih. Unyuk-unyuk datang ke rumah. Wah, kita kan tahu sendiri Pak. Masa kontestasi pilpres kan antara PDI dan Gerindra. Wah, ini perang badar ini Pak. Di tempat kita itu tidak menang, Pak. PDI tidak menang. Wah, orang tua saya, waduh, ngapa ini mantunya presiden datang ke rumah nih? Kacau ini. Kita kan ada kemelut-kemelut masa lalu yang tanda kutip kurang baik lah gitu ya. Mas Bobi datang ke rumah nih sekali. Ngobrol, dia berdiskusi dengan saya. Saya bilang tolong perhatikan daerah sini. Saya bilang ini potensi yang bagus. Menjadi kepala daerah. Karena kita butuh. Pemerintah pusat itu sangat kita butuhkan untuk daerah kita. Wah, ini langkah yang baik. Saya bilang ini mantunya presiden jadi kepala daerah Medan. Untuk perubahan yang signifikan. Ternyata pertemuan pertama hanya diskusi. Pertemuan kedua minang. Mas Bobi sendiri yang minang? Mas Bobi sendiri yang minang. Saya gamang, Pak. Waduh, janganlah saya bilang. Yang lain aja lah saya bilang. Saya mohon maaf yang lain aja. Saya biar di DPR. Pertemuan lagi. Sampai berulang-ulang akhirnya Mas Bobi menyampaikan di masyarakat. Tugas saya sudah selesai. Meminang Bang Aulia Rahman untuk menjadi wakil saya. Ini tugas masyarakat yang meminang, mengajak Bang Aulia Rahman untuk menjadi pendamping saya. Kita nggak bisa gerak lagi nih Pak. Partai juga sudah menentukan. Ya sudah, kita bismillah maju. Alhamdulillah. Jadi memang yang dalam pikiran kita sebagai seorang calon masa itu, kan kita butuh kos politik yang besar. Apalagi Medan kan beda tipis lah dengan Surabaya. Saya bismillah, saya sampaikan ke Pak Wali. Pak Wali bilang sudah maju aja. Mas Bobi bilang sudah maju aja. Insya Allah bisa kita Bang. Karena memang saya tetap menanamkan dalam diri saya. Saya tidak mau bermain manipolitik. Itu tidak ada guna. Karena saya punya agama, kalau memang Allah berketentuan, iya, itu akan iya. Kalau Allah berketentuan, tidak, itu akan tidak. Jadi ini tetap menjadi satu kepribadian saya, keras, komitmen, walaupun agak sedikit selengian. Inilah perjalanan karir di dunia. Bang, di sebagai pengusia pernah, sebagai anggota DPR pernah, meskipun nggak jangkap satu tahun. Sekarang ini duduk di eksekutif. yang sebagai eksekutor. Kalau di DPR mungkin, ya, sebagai legislasi, pengawasan, dan budgeting. Sekarang ini sebagai eksekutor. Apa sih bedanya di DPR sama di eksekutif? Jauh beda, Pak. Iya, bedanya? Kita kan bisa menetapkan langsung. Kalau DPR kan butuh lagi. Bono gini. Kita paham lah, Cak Ji, gimana modelnya di DPR kan. Bahkan Cak Ji sendiri di DPR dulu, pernah dikacangin kan dengan OPD kan. Jadi, langkah awal yang pertama saya lakukan itu, balas dendam nih. Dulu film Sipitung aja, ada judulnya, pembalasan dendam Sipitung, masa kita juga nggak ada balas dendam. Saya kerjain itu para Kadis semua. Jam 11 malam saya panggil ke kantor. Saya sama Pak Wali itu kadang pulang jam 12 malam, jam setengah 1, bahkan jam setengah 2 pagi itu pernah di kantor. Masa-masa kita baru duduk untuk menyusun strategi pembenahan Kota Medan ini. Nah, ini kita lakukan. Saya balas dendam nih. Malam-malam saya panggil Kadis. Pak Kadis datang kemari, katanya. Waduh, bingung. Nggak ada apa nih, Pak? Memang kalau di kantor Wali Kota Medan, yang paling terkenal garang itu saya, Pak. Oh, iya. Pak Wali semut. Dia nggak senang gampang, Pak. Tinggal pulpen aja. Teken pindah. Kalau saya ngantemin. Saya spesial ngantemin. Jadi hal ini, mulai kami lakukan berkolaborasi dengan Pak Wali. Kita panggil, pertama kita lakukan adalah memeriksa DPA. DPA? DPA kita geledah. Saya bilang, Pak Wali digeledah DPA. Ini banyak, ini nggak bener nih. Jadi harus kita simetriskan otak-otak OPD ini semua. Supaya dia bagus bagaimana menjalankan visi-visi Pak Wali itu berjalan dengan baik. Dalam tempoh waktu yang sangat singkat loh. Di masa kepemimpinan kita ini, ini sangat singkat nih, 3,5 tahun. Surabaya sudah mempunyai rule model kerja yang baik. Medan, ini masuk area konflik. area konflik yang jelasnya kita lihat di sini, ini multi etnis. Medan terkenal dengan kota para ketua. Semua ketua. Nah ini yang harus dihadapi. Jadi ide-ide Pak Wali itu, ya pertama dia, bagaimana Medan ini menjadi kota yang bersih. Bagaimana Medan ini infrastrukturnya baik. Ya, terkhusus jalan. Bagaimana Medan ini terbebas dari banjir. Nah, langkah tiga ini yang sangat dikejar oleh Pak Wali. Dia sebenarnya lima program prioritas menekan angka COVID dan kota tua untuk UMKM. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Wali saat ini ya, mempunyai kekuatan yang full power, saya bilang, kita harus support bulat-balik Medan Jakarta dengan kementerian apa segala macam. Pak Wali pengen itu di dalam dua tahun ini tidak ada lagi jalan berlubang di kota Medan. Inilah program kerja Pak Wali. Beliau pernah pulang dari Semarang dan Surabaya. Beliau pernah juga ada datang kemari, cuma tidak dalam kunjungan resmi. Beliau bilang, di Jawa kenapa asfalnya bagus ya Bang? Dia heran sendiri, ini kenapa asfal bagus ini? Ini langkah apa kita panggil? Kita lakukan ini. Saya bilang dengan Pak Wali, ya coba nanti kita cari ya, asfal yang baik, walaupun harganya mahal, tapi kualitasnya oke. Nah, ini pengen Pak Wali lakukan. Nah, untuk saat ini Pak Wali ingin melakukan dua hal yang menjadikan satu sejarah bagi kota Medan. Pertama, KPBU, Pak. Jadi, investasi lampu jalan itu untuk dilakukan menjadi smart city. Ya, smart city. Nah, ini lagi dikejar oleh Pak Wali. Yang kedua, juga Pak Wali pengen itu namanya Medan Pay. Medan Pay itu transaksi uang elektronik. Ya. Itu berlaku di Medan. Karena selama ini kontribusi-kontribusi daripada OPPO, Gojek, itu tidak ada kontribusinya buat daerah. Jakarta semua. Jadi, kenapa tidak kita ambil? Kenapa aplikasi ini kita tidak buat di Medan? Jadi, saya bilang itu jurus mabuk harus dilakukan kepala daerah, Pak. Jurus mabuk ini kita lakukan untuk apa? Supaya mereka itu paham. Dan inilah anak-anak muda yang kreatif hub ini akan kita panggil mengedukasikan untuk melakukan transaksi menggunakan mungkin Surabaya P bisa dibuat. Surabaya P juga sedang berjalan kalau tidak salah. Ini bisa kita ambil. Nah, pangsa pasar ini yang diambil untuk pertumbuhan perekonomian di daerah kita untuk infrastruktur juga baik dan bisa ke arah yang lain. Ya. Kalau di DPR tentunya usulan-usulan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sulit untuk terlaksananya? Alhamdulillah sulit, Pak. Alhamdulillah. Karena DPR bukan asuk utor. Bukan. Tapi kalau kita sekarang kan bisa tentukan langsung. Panggil. Kalau bahasa anak sekarang itu sering di-ghosting lah. Iya, iya. tapi juga enggak tahu kapan terrealisasinya. Sampai lulus enggak pernah terrealisasinya? Enggak. Alhamdulillah enggak, Pak. Sampai-sampai. Iya. Sebelum itu kita beri dulu. Hei! Aku enggak percaya! Tidak ada percayaan! Lagi asik ya. Kita ngomong sesama wakil wali kota. Wakil itu awak harus sekil. Jadi kita enggak punya kepala. Kepalanya adalah wali kota yang mempunyai decision maker yang cukup dan kita harus mendorong. Dimana wali kota dan wakilnya harus sinergi dan itu yang harus kita lakukan. Bang, setelah duduk di wakil wali kota satu tahun ya kita nih ya? Iya. Satu tahun lah. Satu tahun. Terus apa sih aspirasi-aspirasi masyarakat yang sering abang mendapatkan itu apa? Yang paling banyak di Medan apa? Dua hari lagi setahun ini kita, Pak. Setahun ya? 26 Februari kita lantik. Kalau di Medan, Pak, mungkin beda dengan Surabaya. Mungkin nanti akan saya tanya juga langkah-langkah strategis daripada pemerintah Surabaya. Ini paling sering yang datang ke tempat saya terkait dengan kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan terkait dengan pendidikan. Pendidikan juga. Kesehatan dan pendidikan ini salah satu mata rantai yang tidak boleh putus. Ini adalah pilar-pilar bangsa. Nah, pendidikan ini terkait dengan upah guru yang sering disunat. Ini juga harus kita benahi. Nah, kesehatan ini kan banyak kartu. kesehatan dari kota Medan yang tiba-tiba begitu mau dipakai mati. Ini banyak terjebak. Jadi, langkah strategis yang dilakukan oleh Pak Wali dan saya masa saat itu adalah menetapkan BPJS unregister dari pemerintah kota ataupun dari provinsi wajib semua masuk ke dalam rumah sakit yang di bawah naungan daripada Pimku Medan. supaya anggaran itu balik semua ke kita, Pak. Nah, selama ini pemerintah yang lama melakukan metode yang lain. Pelayanan rumah sakit di bawah naungan pemerintah kota Medan ini kurang baik pelayanannya. Akibat apa? Akibat kuih lebih banyak diberikan kepada rumah sakit swasta daripada rumah sakit pemerintah. Pemerintah. Nah, langkah awal ini yang harus kita buat dan meyakinkan masyarakat lagi supaya menyatakan bahwasannya rumah sakit yang di bawah naungan pemerintah kota Medan ini sudah menjadi rumah sakit yang baik setara dengan rumah sakit rumah sakit swasta. Nah, ini tugas kita, Pak. Jadi, mungkin yang paling sering datang ke rumah saya ataupun pusko saya dua hal ini, Pak. Kesehatan dan pendidikan. Dua hal ini apalagi di masa pendidikan ini COVID. Guru-gurunya komplain nih internet cuma dapat berapa dari sekolah. Gaji kita dipotong lagi. Jadi, saya mempunyai cara pandang begini ya. Karena memang di masa komisi 2 di bawah naungan pendidikan itu di bawah naungan komisi 2 masa CDPR. Pendidikan ini sudah sangat terstruktur dan masif melakukan penghutan-penghutan. Sampai begitu ya? Ada penghutan ya? Ada penghutan, Pak. Kasian kita lihat guru ini. Nah, bagaimana caranya kita benahi ini supaya anak-anak didik kita tunas-tunas bangsa ini baik. Nah, ini sangat masif dilakukan dan sangat terstruktur dilakukan oleh dinas ini, Pak. Sampai segitu ya? Bapak bayangkan mendekati lebaran gaji belum didapatkan oleh para guru. Sama kita, Pak. 500 ribu nggak ada harga, Pak. Sama mereka. Ini luar biasa. Sangat berharga. Nah, inilah yang sering menjadi selalu selalu datang di tempat kita. Belakangan ini nakes kesehatan. Pembagian gaji nakes disunat oleh kapus-kapus. Memang kita sebagai kepala daerah agak ribet. Mungkin sama dengan Surabaya juga. Lalu surabaya gitu. Surabaya bagus ya, Pak. Bagus. Karena kenapa saya bilang Surabaya ini bisa maju kotanya? SDM-nya sudah mempunyai pola pikir apa yang diinginkan oleh kepala daerah. SDM-nya sudah mempunyai beban moral yang berat. Bagaimana caranya anak cucu ke depan itu bisa merasakan apa yang sudah kita buat ke depan. Makanya saya pengen ini apa konsep-konsep yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya yang bisa kita adopt ke Medan. Karena saya begitu landing dari Medan. Saya terakhir datang kemari tahun 2015 sama almarhum istri saya kemarin. Saya lihat wah luar biasa. kotanya nih bahkan saya tanda itu ada di tengah kota saya lihat wah ini tempat mangkal-mangkal motor tua dulu nih malam minggu nih anak-anak motor di sini nongkrong. Nah saya lihat semalam sampai jam berapa kita jalan ya kotanya aman. bersih kualitas asfal baik tatanan kotanya tatanan baliho saya lihat semua wah ini bagus semua ini. Nah saya pengen apa sih formulanya ya karena ini saya lihat Cak G ini 11-12 dengan saya juga nih modelnya koboy ini Jack Sparrow Surabaya nih Cak G ini kalau Jack Sparrow itu kan film Scarabian itu dia berantem seperti main-main Pak tapi mati semua musuhnya. nah kita lihat nih Cak G ini ini sama nih turun langsung terjun saya tadi lihat sebentar di IG ini terjun ke bawah lihat apa masalah solusinya apa jadi memang masyarakat ini terus terang membutuhkan seperti Cak G ini ini sangat baik ya anak-anak kreatif hub ini bisa menjadi corong bagi masyarakat ini loh pemimpin yang memang sangat dibutuhkan mendengar langsung dan bisa melakukan eksekusi langsung ke masyarakat apa sih formulanya jadi gini Bang jadi kita 20 tahun itu di DPRD Kota Surabaya dan saya ketua DPRD dua kali semenjak reformasi pertama 99-2004 kita ketua DPRD yang terakhir kemarin tahun 2009 dan terakhir satu tahun gak nyampe DPRD Provinsi maka pada saat Surabaya ini kita mengalami tiga wali kota wali kota pertama Pak Alharum Sunarto di masa Ordo Baru saya ikut pemilihan terakhir dipilih di gedung DPR terakhir saya ikut pemilihan di situ dan digantikan mereka Alharum meninggal di tengah jalan waktu itu digantikan Pak Bambang Deha Pak Bambang Deha inilah yang meletakkan fondasi fondasinya untuk menata kota Surabaya mereka dua periode juga Pak Bambang sampai terbentuk struktur setelah itu Pak Bambang selesai ganti Burisma Burisma ini termasuk setelah struktur ini terbangun mereka Burisma mengatapi sampai dindingnya ini terpenuhi dan sampai lantainya juga sudah bersih semua lantainya sudah bersih semua akhirnya mereka rumahnya ini jadi maka yang dilihat kemudian adalah halaman sekitarnya halaman sekitarnya ditata termasuk taman-taman di halaman makanya Burisma ini terkenal dengan julukan Bugiman Ibu Gila Taman Bugiman Ibu Gila Taman makanya taman-taman ini dibentuk semestikimikan rupa yang dulunya taman-taman ini disewa sangat murah di saat Ordu Baru dipakai pembensin sewanya sangat murah maka dikembalikan lagi kita bikin perda dan kita jadi ketua dewar menyetujui perda itu seluruh pembensin yang menempati fasung punya pemerintah kota silakan beli lahan yang lain kalau tidak kita khusur karena kita kembalikan untuk taman taman dipakai untuk masyarakat otomatis masyarakat mendukung kita tidak mungkin masyarakat tidak mendukung karena dikembalikan ke masyarakat terbentuklah taman baik di wilayah timur wilayah barat wilayah selatan wilayah utar semua ada taman bahkan fasung-fasung yang di tingkatan RW kita bangun untuk lapangan fucal jadi balik RW RW Rukun Marga kalau ada fasung kita bangunkan lupa jelas olahraga disitu ada fucal ada basket pasti itu berarti seperti taman literasi lagi itu dibuat ya iya betul seperti itu nah disitulah keberhasilan burisma ini sekarang ini kita tinggal melanjutkan apa yang sudah dibuat burisma makanya sekarang ini kita banyak kegiatan infrastruktur mungkin sudah agak kita kurangi tapi kita mengacu pada kegiatan yang bersifat sosial dan pendidikan problem pertama benar abang pendidikan SMA ini kan domennya provinsi kalau kita disambati kita turun ke bawah pak anak saya SMK SMA belum bayar ini memutusku kita kan pusing juga ini warga kita kalau SMP SD yang negeri sudah kita bantu gratis SMP ini mulai seragam yang anak kategori MBR masyarakat berpenghasilan rendah mulai seragam semuanya kita kompliti semua gratis semua ada sekitar 3.000 sekian anak itu ditanggung pemerintah kota nah yang SMA kemarin di anggaran 2022 kita anggarkan jadi anak-anak SMA yang kategori MBR sekitar ya 1.000 lebih lah kita beri biasiswa yang anak Surabaya kita beri biasiswa 200 rupiah anak-anak yang seperti itu begitu juga MUDIN MUDIN ini kalau gak salah kemarin kita anggarkan 400 400 miliar ya enggak per orang per orang 400 ribu 400 ribu 400 ribu terus kategori kesehatan kategori kesehatan termasuk posyandu bumantik per orang kita kasih 400 juga maka rumah sakit seperti yang abang katakan tadi seluruh warga Surabaya yang mau masuk rumah sakit kelas 3 kita gratiskan semua BPJS kita tanggung berarti program UHC itu sudah jalan 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 jadi kalau dia mau masuk rumah sakit sebelum mereka BPJS belum mendapat cukup menunjukkan KTP udah berlaku KTP ini untuk masalah rumah sakit kelas 3 seluruh warga Kota Surabaya tidak ada kalangan MBR tapi seluruhnya baik kaya maupun miskin supaya adil silahkan kalau kamu masuk rumah sakit kelas 3 tidak gratis swasta maupun pemerintah jadi semua yang bekerja sama dengan kita BPJS nya jadi swasta maupun pemerintah kita gratiskan semua makanya kita selalu sampaikan kepada warga kota termasuk UMKM UMKM ini kan kemarin pandemi kan sangat terpuruk terpuruk kita bantu ada 1 juta sekian kita bantu dan nomor induk untuk mereka bisa berregistrasi dan mempunyai satu usaha yang mapan yang kita bantu termasuk kita mempromosikan kita kerja sama-sama mal jadi produk UMKM juga harus masuk mal ini kita bantu mempromosikan dan menjualkan ini yang selalu kita lakukan karena infrastruktur ini sudah hampir terpenuhi di Surabaya maka ya kita tidak terlalu yang heroik tapi di masa pandemi seperti ini maka hal-hal yang sosial bantu orang untuk kursi roda bantu orang untuk kaki palsu semuanya pokoknya yang orang masyarakat lagi sulit kita bantu karena APBD ini adalah APBD untuk rakyat itu program kita yang sekarang seperti itu luar biasa ini saya juga terpikir sama karena memang pertama dasar kita itu di DPR itu menjadikan keilmuan kita bertambah karena interaksi kita langsung ke bawah dan kita bisa eksekusi luar biasa saya pengen formulanya apa sih berapa anggaran yang bisa dikeluarkan untuk masyarakat yang kesehatannya kelas 3 ditanggung oleh pemerintah itu persisnya saya lupa yang jelas itu di atas 5 miliar di atas itu dan untuk yang SMA biasa sesuai juga cukup banyak jadi anggaran kita APBD kita yang 10,3 miliar dan APBD triliun dan APBD kita yang 6 sekian triliun itu tadi sekarang ini kita bersama Pak Erik Canyati memang kita fokuskan untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu yang lagi kesulitan di musim pandemi yang lagi mereka cari kerjaan sulit yang lagi mereka banyak di PHK yang lagi mereka jualannya bangkrut karena pandemi 2 tahun yang benar-benar sangat memukul perekonomian di seluruh dunia ini ini kita fokus ke sana jadi infrastruktur memang kita kurangi karena di masa Pak Pembang Pembangun Prisma infrastrukturnya digenjot benar-benar kenceng infrastrukturnya kenceng benar sudah jadi makanya kota ini bisa maju kalau ada 3 hal sebenarnya ada tambahan 4 3 hal 1 bebas banjir yang kedua mengurangi suatu kemacetan yang ketiga kota ini harus bebas sampah yang keempat kalau Surabaya lak sepak bolanya menang ini baru ini baru setengah menang kalau si pak bolanya menang berarti olahraganya juga ya harus di karena si pak bolanya ini kan menjadi di Medan pun kan juga ada PSE Medan ini ada guyonannya gitu pokoknya wong Surabaya ayem dan menang Pak Persibaya juara jadi jadi memang ini akan kita adopt ya Cak Ji ya saya berarti menilai masyarakat kota Surabaya ini pintarnya arti katanya memilih pemimpin itu dengan visi misi nah ini kan sering terjadi di daerah manapun tempat kita bahkan di pemerintah pusat setiap ganti pemimpin apa yang dicanangkan oleh pemimpin yang lama itu dihapuskan diganti dengan program yang baru nah seperti saya dengar tadi dari awal dibangun sebuah kerangka dibuat sebuah dinding sampai ke atap sampai halaman ini kan berarti pemerintah yang lalu masuk ke pemerintah yang baru melanjutkan program kerja ini poin penting bagi masyarakat masyarakat ini ya terkhusus masyarakat Surabaya ini udah cukup keren ya saya rasa bisa menilai berarti cara pandang politik masyarakat Surabaya ini sudah paham dan ini menjadikan satu kos politik yang kecil menghindari daripada korupsi korupsi daripada pejabat daerah itu berawal dari besarnya kos politik nah kita di Medan saat ini kita bingung nih pak rule model kerjanya apa apa yang sudah dibangun pemerintah lama kita mau masuk ke pemerintah kita ini kita bingung pak kerangkanya gak ada pondaisnya gak ada wah ini gawat ini sekarang nah inilah makanya pak wali itu pak wali kota kita saat ini memang rumayan depresi ya arti kata depresi dengan lihat ibarat sebuah benang yang kusut plus basah benangnya ditarik bersimpul ini harus diurut pelan-pelan bagaimana cara merubah sistem kerja dan membangun satu moral SDM yang tangguh padahal waktu kita cukup sangat pendek sangat sangat pendek jadi punya target pak wali kota kita di Medan ini punya target dalam 2 tahun tidak ada banjir dan jalan tidak ada lagi berlubang ini program pertama yang harus dikerja jadi ke depan saya pengen juga nanti dari dari podcastnya Cak Ji ini juga mungkin akan disampaikan ke masyarakat Medan Kan ada juga yang punya keluarga di Medan salah satunya kan saya saya orang Madura yang tinggal di Medan kita bisa sampaikan ya berpolitik lah yang sesuai dengan apa ya pola pikir kita dengan wawasan yang yang bagus ya menilai lihatlah dari visi misi jangan kita dilaga dengan sebuah politik identitas yang merugikan diri kita ini harus kita pinter masyarakat kota Medar masyarakat Surabaya masyarakat Medan dan masyarakat Indonesia ini bersyukur kita punya apa ya channel youtube nya Cak Ji yang luar biasa ini untuk mengedukasikan supaya berpolitik yang santun dan Allah memberikan kita dua mata Allah memberikan kita satu pikiran dan hati dua telinga manfaatkan itu semua jangan kita dibenturkan dengan politik identitas tapi lihat visi dan misi daripada calon yang bakal kita pilih mudah-mudahan sebuah kota ini akan baik ke depan seperti Surabaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bang Aulia Rahman ini datang ke podcast saya salam untuk Mas Bobby wali kota Medan mudah-mudahan juga kalau datang ke Surabaya mampir ke podcast saya kita bisa berdiskusi banyak nanti yang harus kita sampaikan kita akan sharing kelebihan kota Surabaya dan kelebihan kota Medan terima kasih ketemu lagi pada saat yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati hal-hal biasa ini tahan lama dan ini cukup murah namanya Sambel Kapataru produk UMKM Surabaya daftarnya ada di bawah ini tinggal pesen VA maupun di Instagram ya reyok Jok Lali Sambel Kapataru UMKM Surabaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya saya lagi berada di channelnya Cak Ji ingin mengenalkan Sambel Cumi Dapur Kapataru ini ada beberapa program dari UMKM yang dibuat di Surabaya ini luar biasa rasanya dan masyarakat boleh mencoba UMKM itu adalah satu tolak ukur kemajuan satu wilayah dengan tingkat ekonomi yang efisien tapi bisa menghidupi warga yang banyak ayo kita pasarkan sambal Kapataru insya Allah wilayah kita menjadi wilayah yang tangguh perekonomian terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh ayo jangkongan bareng jangkongan Surabaya